Halo teman-teman, ketemu lagi bareng gue Naawi Oke, disini gue mau ngasih tau ke teman-teman Berapa sih biaya untuk bikin aquarium dengan ukuran 150 cm Atau 1,5 m Nah, kebetulan disini gue punya aquarium dengan ukuran 1,5 m Lebih tepatnya itu panjangnya 150 cm Tingginya dia 50 cm dan lebar kebelakangnya itu dia 50 cm Nah, jadi disini gue mau ngasih tau harganya berapa Buat jadi patokan teman-teman aja Jadi ketika teman-teman pengen punya aquarium 150 cm Itu budgetnya berapa sih yang harus disiapin Termasuk gue juga bakal ngasih tau harga part-part yang dipakai Kayak media filter, mejanya gue pake yang kayak gimana Dan mesinnya pake yang seperti apa Nah, sebenernya mesin udah gue bahas di video kedua dari channel ini Mungkin teman-teman yang mau lihat jelas video review tentang mesin yang gue pake Untuk tank ukuran 150 cm ini Bisa di klik pojok kanan atas Udah gue sediain Klik aja ya Nah, jadi harga ini hanya untuk patokan Tapi di setiap daerah atau di setiap kota pasti beda-beda Nah, kebetulan disini gue tinggal di daerah Tangerang Ya mungkin rata-rata aquarium dengan 150 cm ini harganya Nggak jauh beda ya dengan yang gue beli Ya tergantung kacanya juga sih Karena kan ketebalan kaca dan kualitas kaca itu berpengaruh juga ke harga Nah, disini kebetulan gue pake kaca yang 10 mm Dan bukan kaca tempered ya Tapi kaca yang biasa Nah, masalah kacanya baru atau bekas gue nggak tau Tapi disini jelas gue beli aquarium ini secara baru Bukan aquarium second Jadi gue beli di pengrajin ya Bukan di toko Ya mungkin bisa beda juga Kalau temen-temen belinya di toko dan beli di pengrajin Nah, harga yang gue bakal sebutin ini adalah Harga yang gue beli di pengrajin aquarium Begitu temen-temen Nah, jadi aquariumnya ada di belakang Kita lihat dari deket aja kali ya Biar gue juga sambil nginget-inget nih Harga pas gue beli part ini berapa Apat itu berapa Karena kalau gue jelasin secara langsung seperti ini Gue lupa Ya, jadi kita langsung pindah aja ke belakang Oke Oke temen-temen Jadi ini aquarium yang gue punya Nah, ini ukurannya 150 cm ya Udah gue jelasin di awal video Nah, jadi aquarium ini gue beli ya Udah seperti ini Jadi aquariumnya itu dateng ya udah di background hitam Karena request gue ke si pengrajin itu ya Udah di background dari sananya Karena kan gue untuk sebesar ini Pasang sticker sendiri itu agak sulit ya Jadi gue lebih milih langsung di kasih sticker dari sananya Dan ini dikirimnya pake mobil pastinya Gak digotong atau pake motor Nah, jadi aquarium ini khusus tanknya ya Jadi gue sebutin di awal Jadi si tanknya ini gue beli dengan harga 1.500.000 Nah, jadi 1.500.000 ini sudah termasuk filter talang ya Atau top filter yang ada di atas Nah, temen-temen bisa lihat Nah, jadi aquarium ini ya gue terima dengan keadaan seperti ini Jadi aquarium ini baru disebutnya Nah, jadi yang pertama itu harga aquariumnya adalah 1.500.000 Sudah termasuk top filter atau filter talang yang ada di atas Nah, jadi kita tinggal beli media filternya aja nanti Gak usah beli filtrasinya lagi Nah, jadi temen-temen catat nih Kita mulai dari tanknya yang si pemeran utama 1.500.000 Temen-temen catat nih Jadi tanknya ini harganya 1.500.000 Nah, setelah tank Gue juga harus punya meja Nah, jadi disini gue mejanya itu pake Rakolo ya Rakolo yang gue bikin Maksudnya bukan bikin Tapi gue beli Cuman ukurannya ya request kita Tergantung kemauan kita seperti apa ukurannya Nah, kebetulan disini gue pake Rakolo yang ukurannya 160 cm ya Karena biar ada lebihnya Biar ada space Biar gue bisa geser-gesernya pun enak Dan kebetulan Kalau temen-temen beli rakolo Atau bikin rakolo yang ukurannya itu 160 cm Itu nanti yang bawahnya Temen-temen bisa juga cukup untuk Tank dengan ukuran 150 cm Kalau temen-temen bikinnya pas Rakolnya itu 150 cm Nanti yang bawahnya Nggak muat 150 cm Karena memang gue niatnya dulu Bakal pake double ya Jadi atas itu tank 150 Bawah tank 150 Tapi nyatanya enggak Malah gue pake Tank-tank seperti ini Maaf ya itu Agak berantakan Nah, jadi Berapa lagi tank-nya itu 1 juta setengah Nah, 1 juta setengah itu Kita dapet apa aja Kita dapet top filter Kayak ini top filternya Sorry ya Kalau agak silau Ini Karena gue bikin videonya Malem Ada waktunya malem Ya, gue bikin video Jadi top filternya seperti ini Ada 4 chamber ya 1 2 3 4 Nah, chamber kelima itu Nggak terpake Karena memang Dia hanya untuk Lubang si Pipa ya Nah, jadi Kita Selain dapet Tank Kita juga dapet Si top filter ini 1 juta setengah Nggak tau deh Kalau di teman-teman Berapa duit harganya Ya Nah, jadi Setelah gue punya tank Gue bikin rak hollow Yang gue sebutin tadi Itu Harganya 800 ribu Ini dari besi ya Nah, ini dari besi Ya, besi Bolong lah Namanya juga hollow ya Jadi tengahnya itu Kopong Nggak berisi Nah, jadi Gue beli raknya itu 800 ribu Nah, jadi teman-teman Harus juga siapin Tempat yang kokoh Ya, mungkin Kalau teman-teman punya Meja yang bagus Yang kokoh Nggak mesti beli rak hollow Kayak gini Bisa menghemat budget Pastinya Nah, tapi karena Gue nggak punya Meja atau Nggak punya tempat yang kokoh Gue pesen rak hollow Gitu Teman-teman Kalau pakai Meja yang Biasa-biasa Untuk tank ukuran segini Itu gue khawatirnya Ambruk ya Ambruk Dan pastinya Ya, berantakan Dan kita bakal Kebanjiran Nah, jadi Tanknya 1 juta setengah Atau 1 juta 500 Rak hollow nya 800 ribu Nah, teman-teman catat tuh Nanti tinggal hitung ya Atau nanti Gue juga bakal Summary totalnya Berapa Ya Nah, jadi setelah Gue beli rak hollow Disini juga Gue pakai mesin Nah, mesin ini Mereknya Ginga Teman-teman Kalau Butuh video lengkapnya Ya, bisa diklik Pojok kanan atas Disitu udah Gue jelasin Ya, lumayan lengkap sih Meskipun Nggak Nggak detail Tapi cukup lah ya Untuk jadi bayangan Teman-teman Seperti apa Performa mesin ini Nah, jadi mesin ini Gue beli Harganya itu 105 ribu Kalau nggak salah Ya, 105 ribu Sampai 120 ribu Nah, jadi teman-teman Abis beli tank Beli rak hollow Teman-teman juga Baru belinya mesinnya nih Nah, mesinnya itu Kekuatannya 3000 ya 3000 liter per jam Nah, lanjut Nah, setelah teman-teman Beli mesin Teman-teman juga Harus punya pipa tuh Beli pipa ya Beli pipa Ini setengah inch Pipa setengah inch Gue beli di material Dengan harga Kurang lebih 28 ribu Kalau nggak salah 28 ribu Satu meter ya Gue beli satu meter Tapi disini yang kepake Cuma setengahnya Nah, jadi setengahnya Ada disini Ya, ini Pake juga sih Buat Apa Geser-geser Kayu nih Nah, jadi intinya Kita masih kepake lah ya Yang setengahnya ini Nah, jadi habis teman-teman Beli pipa Teman-teman juga Harus punya Sambungan L-nya Sambungan L-nya Kayak gini Nah, ini L-nya Gue pake dua ya Ini masih Ketutup ya Karena disini Gue pake sarung kaki Jadi L-nya Pake dua Gue ini Sama yang disini Nah, teman-teman bisa liat tuh Dia ke bawah ya Nah, jadi Gue beli sambungan L ini Dua Sama T disini Jadi disini tiga output Ini gak Gue kasih liat Karena gue pake Sarung kaki ya Kalau dimatiin ya Kasian juga ikannya Nah, jadi intinya disini Filtrasinya itu Outputnya Ini L Kesini Satu Dan kesini Satu di tengah Jadi gue pake L Eh, T maksudnya Pake T Nah, keseluruhan biaya Untuk beli Sambungan ini Untuk output Seperti L dan T Itu harganya Kalau gak salah ya Itu satunya Rp8.000 ini Nah, Rp8.000 Satu Satu sambungan ini Karena ini mereknya Lumayan rucika ya Lumayan tinggi Jadi Rp8.000 kali tiga nih Untuk si sambungan ini Nah, lanjut Disini gue juga pake Media filter ya Nah, media filter ini Ada beragam Jadi Ini gue mungkin Sebutin aja harganya ya Satu persatu Nah, jadi ini si kapas Ya, si kapas ini Anggaplah Karena gue ini kan beli Dipotong-potong ya Sama gue Jadi, anggaplah ini Full kapas Atau Ya, media filter kapas Nah, ya Busa Ini Rp20.000 kurang lebih Nah, jadi temen-temen Beli kapas ini Rp20.000 Paling atau Busa Rp20.000 Nah, untuk si Biobol Ini Biobol Cuman Gue beli Rp15.000 Rp15.000 Ya, beda-beda Mungkin harganya tergantung Di tempat temen-temen Jualnya berapa Si tempat Atau si toko Akuariumnya Nah, disini gue juga Pake karang jahe Karang jahe Disini gue pake Cuman 1 kg Harganya itu Rp10.000 Kalau karang jahe Si murah ya Lanjut Disini gue juga pake Pumis Atau batu apung Ini gue beli Cuman Rp10.000 Gak tau Gramasinya berapa banyak Entah setengah Atau 1 kg Gue gak tau lupa Ini gue beli Ini Rp10.000 Nah, yang lumayan Itu harganya ini Maaf gue geser dulu Nah, yang cukup lumayan Itu harganya ini Disini gue pake Bioring Bioring dari Piparia ya Ya, lumayan Ada mereknya lah ya Kalau ini Ini gue beli 2 liter Dan 1 liternya itu Di harga Rp30.000 Berarti Kalau 2 liter Rp60.000 Nah, lanjut Yang atas Ini Neomedia ya Gue pake Neomedia yang Seperti ini Gue kasih liat Ini Aduh Sorry ya Gak fokus Ini kecil-kecil Seperti ini Nah, cuman ini Paling ampuh sih Media filter Paling ampuh yang gue punya Dan harganya ini 1 liter Rp150.000 Karena ini Brand dari luar negeri ya Lumayan mahal sih Rp150.000 Hanya 1 liter Dan gue beli cuman 1 liter Ya, dapetnya cuman segini Ya, mungkin nanti suatu saat Gue pasti bakal nambah lagi Karena masih ada space tuh Nah, di atas masih bisa Nampung lah ya Karena airnya kan cuman segini Ya Teman-teman catat tadi berapa? Bioring Itu Rp60.000 2 liter Dan ini Rp150.000 Rp150.000 Ya, tergantung Teman-teman nanti Mau pakenya Media filter apa lah ya Kalau teman-teman Gak mau pake ini Ya, boleh ya Bebas Mau viewing semua Gak apa-apa Ya, intinya budgetnya Bisa menyesuaikan lah ya Tapi disini Kebetulan gue pake Neomedia Dan viewing Ya, gue sebutin aja Harganya berapa Gitu teman-teman Lanjut Nah, disini ada Jaring layan Jaring layan ini Cukup kecil lah ya Satu kantong ini Rp5.000 Di toko ikan Atau toko akorium Udah banyak nih Jaring layan Ya, ini cukup ngebantu juga Untuk Apa ya Untuk menyaring Partikel-partikel Yang lebih kecil Karena kan ini Cukup Cukup semeraut ya Cukup kusut ini Si jaring ini Karena kan ini Jaring bekas layan ya Yang udah gak dipake Dan dikumpulkan Lalu dijual lagi ke kita Ini semeraut Jadi Ketika air lewat ya Si partikel kecil Kotor yang disini Itu bakal kesaring lagi Atau bakal tersendat disini Ya Ini berapa tadi? Rp5.000 Cuma Rp5.000 Teman-teman catat Nanti gue sediai juga Berbentuk teks ya Harganya Biar teman-teman gak lupa Lanjut Ini gue pake Batu geolite Nah, batu geolite ini Gue beli cuman harga Rp10.000 Nah, teman-teman bisa lihat Ini Rp10.000 Gue beli cuman Kalau gak salah 2 kg ya 2 kg atau 1 kg Gue lupa Nah, disini gue juga pake Carbon Aktif Nah, kalau Carbon Aktif sih Udah fix Rp8.000 Sampai Rp10.000 Tergantung Di daerah teman-teman Jualnya berapa Tapi disini gue beli Rp8.000 Rp8.000 Untuk si Carbon Aktif Nah Disini gue juga Pake penerangan ya Udah pasti pake lampu Nah, lampu yang gue pake ini Lampu merek biasa ya Gue lupa mereknya Campur-campur sih Kalau yang di Sorry, gue jelasin dulu Lampu disini ada 4 Gue pake 4 buah lampu Yang sebelah sana itu 20 cm Yang tengah sini 100 cm Atau 1 meter Dan yang sebelah kanan sana 20 cm Jadi total lampu yang di depan sini Itu 140 cm Nah, jadi 20 cm 100 m Dan 20 cm Nah, itu udah 3 ya Udah 3 lampu Nah, di belakang ini Gue ada juga Teman-teman bisa liat disana Nah, itu Ukurannya 60 cm Sebenernya masih kurang sih Yang sebelah sana masih gelap Sebelah sana masih gelap Ya, mungkin yang akan datang ya Kita tambah lagi lampunya Nah, tapi disini gue mau ngasih tau harganya Kalau lampu yang Kecil atau yang 20 cm ini 25 ribu harganya Nah, berarti 25 ribu x 2 Berarti 50 ribu nih 2 lampu Yang kecil Itu 50 ribu Lanjut yang tengah Ini lampu yang 1 meter Gue beli Dengan harga 110 ribu Kalau gak salah Ya, betul 110 ribu Nah, berarti 50 ribu yang kecil Nah, yang 1 meter ini 110 ribuan Berarti udah 160 ribu ya 160 ribu untuk lampu yang di depannya aja Nah, kita yang ke belakang Nah, untuk yang di belakang itu 60 cm Gue beli dengan harga 50 ribu ya Nah, berarti 160 cm Eh, maksudnya 160 ribu Tambah 50 ribu Nah, berarti untuk penerangan aja Untuk lampu itu Gue sudah habis Sekitar kurang lebih 210 ribu Gitu temen-temen Lumayan ya Udah lumayan tuh Ya, untuk hobi ya Disicil lagi ya Jadi Sebenernya ya Mampu gak mampu Kita tergantung Niatnya seperti apa Kalau kita cicil Dikit demi dikit Ya Pasti kita Apa yang dipengen itu Pasti bakal Tercapai lah ya Nah, gue juga lupa Nah, jadi Si Rakolo ini Si Rakolo ini Kalau kita beli Ya, kita belum dapet Ini Alasnya ya Jadi si alasnya ini Yang pertama Gue pake triplek Triplek ya Nah, triplek ini Kebetulan Gue beli Di harga 100 ribu ya 100 ribu Nah, jadi Disini udah dapet Motong ya 100 ribu Dan Dapet 2 nih Yang di bawah juga Jadi atas Bawah itu Udah satu ukuran Dalam artinya udah dipotong Dari sananya Nah, gak tau Kalau di tempat temen-temen Berapa Tapi yang jelas Gue beli ini 100 ribu Untuk triplek Untuk ketebalan Tripleknya berapa ya Kurang lebih 1 cm lah ya Gue gak tau Ukurannya berapa ya Dan disini Gue juga beli Steropom ya Jadi gue disini Pake steropom Nah, si steropom ini 10 ribu 1 meter Karena ini Gue pake 150 cm Berarti Gue beli 2 Nah, kalau 2 ini Berarti 20 ribu Gitu temen-temen Udah berapa tuh Ya, pokoknya Sekian lah ya Biayanya Tapi setelah Gue hitung Disini Kurang lebih ya Kurang lebih Biaya yang harus Temen-temen siapin Untuk punya Tank Aquarium Dengan Ukuran 150 cm Atau 1 meter setengah Itu budgetnya Kurang lebih 3 juta Temen-temen Harus punya budget 3 juta Itu udah siap Diisi ikan nantinya Di luar ikan ya Harga 3 juta Itu di luar ikan Ya, ikannya bisa variasi Temen-temen Tergantung nanti Mau isi Pake ikan apa Dan Kayak hardscape Seperti ini Itu juga beda lagi Di luar ya Di luar harga hardscape Ya, temen-temen Mungkin mau polos aja Ya, gak apa-apa Monggo Nanti Mau dikasih hiasan Apa juga ya Terserah temen-temen lah Menyesuaikan dengan Budget temen-temen Nah, tapi disini Gue Apa ya Disini menjelaskan Apa yang ada di Aquarium gue Ya, aku rungu Cuman kayak gini Itu cuman polosan aja Paling hardscape ya Cuman ini Ya, mungkin next Bakal gue kasih pasir sih ya Substrat ya Biar lebih Cantik lagi Nah, jadi temen-temen Segitu aja Videonya Jadi Temen-temen harus Punya budget Kurang lebih 3 juta lah ya 3 juta Untuk dapet Aquarium Dengan ukuran 150 cm Kayak gini Ya, mungkin Ini masih kecil lah ya Terbilangnya Bukan Aquarium Yang kayak Mega tank 2 meter Dan seterusnya ya Nah, disini kita Coba jalanin Hobi aja Tergantung tempatnya juga Kalau temen-temen punya Tempat yang lebih besar ya Mau pesen yang 2 meter Pun gak masalah Kalau budgetnya siap Ya, gak masalah juga Ya, tapi ini tank gue Dan ukurannya cuma segini Ya, kecil-kecilan lah ya Jadi yang penting kita Bisa Apa ya Bisa healing ya Bisa healing di dalam Ruangan Kalau kita pulang kerja Abis capek Atau punya Permasalahan Punya pemikiran Yang kurang bagus Kalau lihat ikan itu Rasanya tenang Apalagi denger suara Percikan si mesinnya Atau outputnya itu Oke, temen-temen Gue ulangi Budget yang harus Temen-temen siapkan Untuk punya Aquarium Dengan Ukuran 150 cm Itu Kurang lebih 3 juta Tergantung Ketebalan kaca Yang temen-temen pakai Berapa mili Dan kondisi kacanya Seperti apa Tapi disini Gue coba jelasin Apa yang gue punya Dan apa yang gue beli Ya Dan ini Cuma jadi patokan aja Buat temen-temen Nggak harus sama kok Di tempat lain Pasti beda-beda Ya Apalagi di luar kota Mungkin di Jakarta Lebih mahal Mungkin di sana Lebih mahal Di daerah Jawa Nah, tapi disini Gue jelasin Harga Tanggeran Oke Dari gue gitu aja Mungkin videonya Semoga video ini Bisa jadi bayangan Buat temen-temen Persiapan budgetnya Biar bisa matang Jadi kalau pengen punya Tank dengan ukuran Satu meter setengah itu Gue harus punya budget berapa Yang jelas Kurang lebih 3 juta Siapin Udah dapet Aquarium Media filter Lampu Mesin Segala Rak holo Sama alasnya Ya Kurang lebih 3 juta lah Kalau temen-temen bisa Apa ya Bisa Menempatkan budget yang 3 juta itu dengan Sesuai Ya temen-temen bisa Menghemat nantinya Jadi kalau temen-temen Pas nih Oh Gue beli pipanya Mungkin yang Jangan yang rucika Yang murah aja Itu bisa Tergantung temen-temen Maunya kayak gimana Media filter Gue gak mau pake itu lah Mau pake yang biasa aja Itu juga bisa banget Gitu temen-temen Oke Udah panjangan nih video ya Dari gue gitu aja Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa jadi bayangan Temen-temen Sekali lagi Maaf banget Kalau ada salah Penyampaian Atau salah kata Di video ini Dari gue Nawi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax